Film G30 SPKI telah lama berhenti ditayangkan di Indonesia, namun kini film bersejarah itu akan diputar kembali. Bahkan TNI mengajak masyarakat untuk menyaksikan bersama, film yang menggambarkan kekejaman yang dilakukan oleh Partai Komunis. Meski menurut kontroversi, tidak sedikit yang percaya, film ini mampu menjadi penangkal paham komunis, terutama untuk generasi muda. Tontonan untuk G30 SPKI itu kalau saya melihat positif, karena memberikan pelajaran terutama anak-anak yang pada saat itu, generasi sekarang ini belum ada. Jadi dia tahu, oh dulu pernah ada terjadi, PKI itu akan merubah dasar negara dengan kebiadapannya. Nah itu supaya rakyat tahu, jadi jangan dilihat dari sisi negatifnya. Kalau persoalan film perlu pembaruan, saya pikir boleh saja. Dalam warga mungkin juga film, ya namanya film ya, tentu juga ada yang tidak sesuai. Nah bagaimana itu disesuaikan? Tetapi saya mengajak bahwa rakyat Indonesia ini harus waspada. Kesultanan Kadiria Pontianak memiliki pandangan tersendiri terkait rencana pemutaran film ini. Meski sepakat bahwa sejarah G30 SPKI tidak boleh dilupakan, Sultan Pontianak menegaskan tidak akan menggelar nonton bareng di lingkungan keraton. Masalah di Kodam, ya silah-silahkan saja kita dukung untuk mengenai untuk menonton bareng dari peristiwa G30 SPKI ini. Karena G30 SPKI ini memang harus dari zaman-zaman kebaru itu sudah ada yang namanya film G30 SPKI ini. Harus kita kenang. Untuk lingkungan Sultanan tidak ada. Tidak ada rencana untuk mengutar film G30 SPKI. Film G30 SPKI yang akan diputar kembali adalah film buatan tahun 1984. Film bersejarah itu disuradarai oleh Arifin Chenur dan menceritakan percobaan kudeta yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak Film G30 SPKI